Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa viral di jagat media tentang dentuman keras yang terjadi di Jawa Tengah dini hari tadi juga direspon warga kudus yang merasa mendengar dentuman tersebut Dentuman keras yang terjadi di Jawa Tengah dini hari tadi membuat jagat media sosial ramai di sejumlah akun memosting kejadian tersebut dan menanyakan suara tersebut Suara dentuman keras tersebut juga dirasakan oleh warga di kudus Jawa Tengah Salah seorang warga perambatan Kidul Kaliwungu Kudus Gali mengatakan mendengar dentuman keras pada dini hari sekitar pukul 12 malam lebih Dentuman terjadi sebanyak dua kali dengan jeda waktu tak berselang lama Awalnya ia mengira suara dari petasan yang dinyalakan Namun keesokan harinya setelah membuka sosial media ternyata banyak dari warga net yang menanyakan kejadian tersebut Semalam denger dentuman gak mas? Dengar mas ya, denger dentuman sekitar jam 12 malam Berapa kali mas dentuman ya mas? Kalau gak salah sekitar dua kali Dua kali, kira-kira menurut mas dentumannya apa mas? Mercon atau apa mas? Saya kira itu awalnya mercon mas Tangan biasa aja, lepas lihat sosmed, katanya kalau ada meteor jatuh atau apa itu Bagi saat ini belum tahu ya? Belum tahu secara pasti Sementara itu dari akun Twitter milik kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami BMKG mengatakan Bahwa dentuman keras bukanlah dari aktivitas seismik maupun tektonik Dan tak tercatat pada alat pendeteksi kegempaan yang telah dipasang di beberapa tempat Sukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan